Pada video kali ini akan disajikan bagaimana menggunakan template dari Jurnal Rekayasa Mesin. Tentu pertama kita download template-nya di sini, yang template ini, maka dia mendownload, kemudian dibuka. Setelah dibuka, ini adalah template-nya sudah tampil di sini. Ini, maka kalau mulai mengetik pertama, ketikkan di sini. Jangan berusaha mencontoh template ini dan mengetik sendiri. Lebih mudah Anda mengetik di sini. Misalnya, judulnya pengaruh kadar belah. Terus ini yang contohnya dihapus. Nah, dan seterusnya, ini astrak-nya ditulis di situ. Jadi, jangan berusaha mencontoh ini dengan melihat, tetapi ketikkan di tempat template. Itu jika Anda belum punya text-nya. Ini kalau belum punya text-nya. Kalau sudah punya text-nya, misalnya Anda sudah mengetik, tetapi template-nya tidak sama. Nah, ini, maka caranya, ini di-block, judulnya. Di-block begini, sampai entral ya, boleh. Kemudian, copy ya, ctrl-c, atau copy ini, sama saja, atau ctrl-c. Kemudian di sini, di template-nya ini, paste, tapi gunakan yang ini ya. Yang ada huruf A-nya ini ya, keep text-only ini ya. Atau kalau tidak ada, paste special, kemudian unformatted text. Sama saja ini dengan keep text-only itu, sama ya. Kalau oke, nah ini sudah persis dengan template. Enter, dihilangkan. Yang untuk petunjuk template. Kemudian, kemudian abstrak-nya dengan cara yang sama, kita copy, ctrl-c, letakkan di sini, paste, pilih yang A atau keep text-only, sama. Nah, sudah, sudah persis ini, template-nya. Kemudian yang lama dihilangkan ya. Keep text-only ada kelemahannya, kalau ada simbol dan sebagainya, nanti tidak ter-copy ya, atau ter-copy dengan yang lain ya. Nah, misalnya mudah-mudahan ada ini yang simbol atau rumus gitu ya. Nah, kalau ada yang simbol, alpha, beta gitu. Kalau rumus ya, di-copy rumusnya saja, tidak masalah. Tidak ada ya. Nah, misalnya saya kasih saja, contoh ya. Nah, kelemahannya keep text-only, ya, simbol Yunani, misalnya, ini, misalnya, ini, misalnya, insert simbol ini ya, alpha, nah, terus lagi, gamma, Lagi, delta, dan seterusnya. Misalnya, begitu ya, ini, kalau saya copy, nanti simbol itu, ya, itu yang kelemahannya ya. Saya copy, boleh di sini, enter, tidak apa-apa. Terus, insert, copy, paste ya, tag only, nah. Hilang ini ya, simbolnya, ya kan. Itu saja, kelemahannya, tetapi, format dan sebagainya, sama persis dengan template. Itu caranya menggunakan template ya. Yang ini, Anda ketik ulang saja, ya, ini diganti, boleh. Nah, ini diganti dengan simbol. Simbol. M, N, O, P, G, R, S, simbol, mana? L, S, ya, ini. Lalu simbol, kembali ya, misalnya, begitu ya. Jadi, yang selain Times New Roman, dia berubah menjadi Times New Roman semua ya. Itu kelemahannya, ya, cuma itu saja. Begitulah, mudah-mudahan dengan video ini membantu autor untuk menggunakan template, karena saya perhatikan masih banyak autor yang berkali-kali submit artikel tidak sesuai dengan template ya. Yang lain tinggal mengikuti ya, caranya sama. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.